Halo semuanya kembali lagi dengan saya Jeki dan di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah mob baru yang akan dirilis di Minecraft versi 1.21 ya guys ya jadi kalian yang udah nonton highlight Minecraft itu kalian udah tau tentang mob baru ini dan kali ini aku bakal mencoba yang bentuk konsep dari mob ini secara langsung ya guys ya oke lah guys tanpa kelamaan lagi kita bakal langsung aja mencoba mob baru ini di Minecraft ya guys ya oke bagi kalian yang udah nonton pasti udah tau namanya jadi nama mobnya itu adalah Breeze ya namanya Breeze yang dimana ini bukan mob fort ya guys ya ini beda katanya ini bakal rilis di versi 1.21 guys dan oh ya sekalian aku mau kasih tau katanya pemenangnya itu adalah si Armadillo guys ya Armadillo itu yang bisa nge-spawn di Savannah dan bisa mendapatkan item baru juga untuk Wolf nantinya guys oke congrats untuk si Armadillo telah memenangkan mob fort tahun ini guys dan ini tiba-tiba udah malem aja coy kita bakal langsung time set dulu biar tidak itu guys gelap oke kita bakal langsung aja coba untuk Breeze ini nah ini baru konsep jadi ya kemungkinan kalau ada sedikit salah set atau gimana karena ini berkonsep belum sepenuhnya rilis untuk Minecraft original jadi ini cuma pakai mod gitu guys dan ini juga aku pakai 1.20.1 guys dan harusnya mob ini tekan rilis di Minecraft 1.21 guys versi terbaru nanti nah kita bakal langsung aja lihat dari Breeze ini untuk mendapatkannya ini masih kita cari di dalam inventory kita ketika aja Breeze atau kalian bisa masuk ke dalam mob X juga udah ada disini udah disediain paling bawah dia pokoknya terus disini kita bakal langsung coba untuk spawn dari Breeze ini guys nah jadi seperti ini konsepnya dia lari-lari kita bakal kasih dia ya di sini dan seperti inilah tampilan dari mob Breast nya itu guys ya kalau kalian lihat disini mob nya itu mirip kayak fact ya yang disummon oleh si villager itu yang kecil-kecil kayak gimana ya nyebelin banget lah itu mob fact itu satu guys tapi ini lebih besar guys ketimbang fact kita bakal coba cari disini fact untuk sebagai pembandingnya guys dari bentuk mob X nya juga kurang lebih mirip-mirip ya fact ini lebih peka begitu guys warnanya nah kita bakal langsung summon oh nggak bisa guys hehehe sorry ini masih pakai OPS full nah kita bakal lihat tuh mirip-mirip ya fact ini oke tapi dia itu bawa sword dan kalian bisa lihat itu dia itu gitu guys dia terbang dan ini juga harusnya bisa terbang ya saya bisa ini karena dia itu kayak memiliki kekuatan angin guys si Breast ini memiliki kekuatan angin dan kalian bisa lihat disini ada dia memiliki mata dan mulut aku gak tahu ini tidak ada kayaknya ya terus dia itu memiliki empat apa ya bisa dibilang kayak tentakel atau tubuhnya empat ini atau kaki atau tangan yang intinya seperti ini untuk mobnya dia itu ada angin-angin aura angin gitu yang mengelilingi dia walaupun kota-kota ya mungkin ini bisa dibilang angin tornado mini kali ya ya mungkin dengan adanya mob ini nanti mungkin ada yang namanya tuh angin tornado guys nanti di Minecraft ya mungkin aja guys karena ini kan masih baru tahap awalnya aja kemungkinan depannya ada lagi gitu kan nah ini baru konsep kayak begini terus si Breast ini itu bisa dibilang mobnya itu kayak mob jahat dan kalau kita pakai mode survival pun pasti romantis kita langsung diserang guys tuh widi guys ini ngikut aja nih sifat guys nah jadi kayak begitu guys si Breast ini itu dalam mob hostile ya guys ya walaupun kita gak ada mukul kayak Aaron golem kalau kita pukul dia bakal marah tapi ini enggak guys dia beneran dari tipenya dia pasti udah hostile banget tapi untuk mob Breast ini itu belum tentu juga dia bakal nge-spawn dimana karena kalau yang kulihat di highlightnya dia itu cuma nge-spawn di kayak di suatu dungeon gitu guys entah ada blok baru juga ketanya ditambahkan aku belum mencoba untuk konsep itu nah jadi seperti ini mana dia Breastnya guys ini ini Breast ini sangat keren banget untuk mob sebuah hostile yang ada memiliki kekuatan angin guys dia itu memberikan kita ledakan dan ledakannya itu mirip kayak creeper guys tapi creeper kan kalau dia meledak dia bakal menghancurkan dunia kita guys semua blok yang ada di gitarnya itu bakalan hancur ya tapi untuk Breast ini ini aku kagum dengan Breast ini guys karena dia memberikan efek ledakannya yang sangat dahsyat tapi dia tidak membuat yang nama tuh ledakan menghancurkan blok yang di sekitarnya mungkin kekuatan dia itu adalah kekuatan angin jadi dia itu meniupkan angin yang sangat kencang di sekitar tubuhnya guys tuh kita seolah-olah kepental jauh gitu guys ditolak oleh angin ya tapi dia itu kelihatan tuh guys ada animasi juga guys kita bakal coba sekali lagi animasi ledakannya juga berbeda ya dan waduh masih terasa oke jadi di Minecraft highlight videonya itu kan ada kayak dia tuh melemparkan bola angin guys tapi untuk yang ini itu belum ada animasi dia tuh ngelemparin bola angin jadi dia tuh nyerangnya masih secara jarak deket nah jadi seperti itu dia bakal ngedeketin kita terus dia bakalan mengeluarkan angin yang besar guys tuh kayak begitu ya belum ada kayak animasi yang ngelemparin bola angin atau segala macamnya guys intinya bakal terbang-terbang kayak gini deketin terus kasih angin jeber terus kita masuk angin dan kita bakal langsung ke Pental jauh guys ya jadi seperti itu untuk si Brace in oh benar-benar apa aduh guys kok kayak ada yang ngelempar gitu loh wuuh bentar kayak ada yang lempar ya tapi lemparannya belum termasuk full animasi gitu loh guys oke ternyata di konsep ini udah diisi semua berarti ya Nah ada salah satu lagi yang unik dari si Brace ini katanya Brace ini bisa mengalirkan redstone oh itu dia guys tadi kan ada pelurunya guys nah dia itu bisa mengalirkan redstone ya kayak apa ya siapa ya mob yang bisa ngalirkan redstone ya intinya Brace ini bisa kita manfaatkan untuk ya sistem-sistem redstone juga kita bakal coba ya di sini redstone kita bakal ambil di bagian sini terus kita bakal coba ya mungkin kita piston nanti inti bisa kali ya kita coba aja guys belum kita coba semuanya kita bakal coba dulu redstone lem mana redstone lem eh mana ya Oh ini dia paling bawah guys oke nah kita bakal coba tiga ini terus mana dia ini dia oke kita bakal langsung kasih di dekatnya seperti ini ginti inti juga mungkin piston mungkin yang bisa ngedorong gitu kan mungkin aja guys oke udah seperti ini aja udah kayaknya kita bakal langsung pancing dia nah untuk cara mengaktifkannya kita harus memancing dia untuk mengeluarkan angin ya guys wait wait bentar-bentar mana dia oke Oke dia ngelompi lagi kan 선배 kalau masih dekatin lagi Oke belum terjadi fizo wublin tembter Makanya ada yang salah kita harus kasih liverah mungkin dia Bisa mengaktifkan dari River Lumurnya ini nanti ya kita bakal langsung kasih di sini di sininya juga oke Allah di Tintinya berarti dia aktif melalui gitu ya membentur seperti apa kalo ke inti pisahkan dulu keti sini terus kita kita bakal ganti mode lagi terus kita bakal lihat Oke seperti apa Oke belum gelaran ya belum ada yang aktif restunya Oke kita bakal tunggu lagi sampai dia ngeluara uh tugas nyala coy jadi ini beneran konsepnya itu udah sesuai banget ya untuk mod ini dia bisa mengaktifkan redstone jadi ini mungkin konsepnya itu kenapa dia bisa masuk ada stone mungkin aja anginnya itu meniup dari si lifernya ini guys jadi lifernya ketiup angin dan mungkin angin itu dahsyat banget seperti aku bilang dia meniupkan angin di sekelilingan tubuhnya untuk bisa membuat player itu kepental jauh guys jadi mungkin konsepnya kayak begitu guys masuk akal juga guys dari si brace ini karena angin yang terlalu kencang dan sampai lever ini yang biasanya kita aktifkan dengan player aja belum ada mod yang bisa mengaktif atau menggeserkan ini si brace ini bisa guys dengan skill yang dia miliki yaitu skill angin guys angin torpedo nya sangat-sangat kuat banget guys bisa menggeser sebuah liver yang bisa mengaktifkan redstone di sekitaran sini Oke ini yang terakhir kita bakal coba tiinti guys ini kalau tiinti ini kayak gimana ya pasti meledak ya kalau digeser uh bener guys tuh digeser meledak ya guys muda itu pasti ya tiintinya gokil gokil guys untuk beris ini aku udah gak sabar lagi dengan update-annya di Minecraft 1.21 nanti kita tungguin aja untuk next update-an berikutnya ya karena masih ada banyak lagi lagi guys yang belum kita lihat untuk update-an di Minecraft versi 1.21 ya guys ya dan ya guys mungkin tuh video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian nonton nyalakan klik like comment subscribe dan share video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye bye bye